Karakter utama dengan sifat pendiam memang terkesan misterius ya Kadang diam-diam dia itu jenius, diam-diam overpower, bahkan ada yang diam-diam nusak dari belakang juga kayak teman Eh eh, bercanda-bercanda, coba, jangan dibawa serius ya Kita santai-santai aja di video ini, oke? Di video kali ini, aku udah siapin 10 list anime dengan karakter utama pendiam dan overpower versi Loli Mendo Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk aja yuk ke list pertamanya Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Loli Mendo ya Aktifin juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru World of Warships merupakan game MMO bertemakan kapal parang dunia kedua yang seru banget Dan tentunya game ini gratis untuk dimainkan loh Dalam bermain game World of Warships ini, kamu memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi Dan tentunya gak boleh gegabah pas main Karena semua tindakan yang kalian ambil saat di medan perang akan berdampak penting untuk kamu maupun tim kamu Jika kamu mau memainkan game ini, bisa banget loh Klik link yang ada di deskripsi Terus daftar dan langsung mainin aja deh Tapi jangan lupa masukin invite code punya Ami ya Yaitu... Boom! Jika kamu memasukkan invite code dari Ami Kamu bisa mendapatkan 2 kapal St. Louis dan kapal premium Amden 200 dubun 2.500.000 kredit 20 restless fire camouflage Terus yang gak kalah kecil lagi Akun premium kapal parang selama 7 hari Ayo buruan daftar dan mainin gamenya sekarang juga Linknya ada di deskripsi ya Arigato Mina Oni Jeng Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Anime ini baru dirilis di musim spring 2021 loh Cerita yang disajikan anime ini juga lumayan keren Apalagi ditambah dengan MC yang pendiem tapi overpower banget Anime nya sendiri menceritakan perjuangan manusia buangan Yang dijadikan awat perang oleh sebuah republik yang sedang diserang oleh kekaisaran tetangga Menggunakan robot tanpa awak Setelah melakukan penelitian Akhirnya republik tersebut memiliki robot tanpa awak sendiri Dan mengumumkannya ke publik bahwa mereka sudah memiliki robot Yang bisa berperang tanpa harus menumpahkan darah Namun pernyataan tersebut hanyalah sebuah kebohongan Di luar dinding mereka yang tidak memiliki rambut berwarna silver Akan diasingkan dan dijadikan awat perang oleh pemerintah Nah semua manusia buangan tersebut berada di luar benteng Untuk berperang menggunakan robot Nah anime nya sendiri berfokus pada perjuangan orang buangan Dimana hanya kematianlah yang menunggu mereka Kasian banget ya Sama kayak anime 86 tadi Anime ini juga merupakan anime baru yang dirilis di spring 2021 Cerita anime ini juga bagus dan bikin baper banget Mungkin jika kalian nonton anime ini Kalian akan masukin anime ini ke list best anime yang pernah kalian tonton Ceritanya cukup menarik loh Anime ini berkisah tentang makhluk yang datang dari luar angkasa Dia memiliki kekuatan untuk meniru bentuk apapun yang ingin dia tiru Anime ini mengisahkan seorang bocah yang telah hidup sendiri Setelah orang di kampungnya bermigrasi dan mencari tempat yang lebih layak Bocah ini tampaknya seperti bocah periang dan sangat mendiri Suatu hari makhluk aneh itu menyamar menjadi anjing Dan akhirnya dimulailah keseharian mereka berdua Perlahan-lahan makhluk itu belajar tentang arti kehidupan Hingga suatu saat terjadi suatu peristiwa yang sedih banget Wah kejadian apa ya itu? Nonton deh animenya biar gak kena spoiler Walaupun karakter utama di anime ini judas dan pendiem Tapi dibalik itu dia orang yang romantis loh Anime ini menceritakan sebuah dunia yang diselimuti oleh para monster Tapi kekuatan manusia hanya muncul pada golongan bangsawan Oleh karena itu kekuatan milik para bangsawan sangat dibutuhkan dalam melawan para monster Anime ini berfokus pada seorang asasin bernama Kuva Vampire Yang mendapatkan tugas untuk mengawasi dan memimbing seorang anak bangsawan yang belum bangkit kekuatannya Anak bangsawan itu bernama Millet Angel Selain menjadi orang yang bisa melawan monster Seorang bangsawan juga diincar oleh beberapa orang jahat demi tujuan tertentu Makanya Kuva disini ditugaskan untuk menjadi penjaga dari putri bangsawan BTW disini Kuva punya kekuatan yang keren loh Kalau penasaran dan mau liat aksi dari Kuva Nonton aja animenya yuk Anime ini berlatar kehidupan manusia yang sudah bermigrasi ke planet Mars Kejadian ini diawali ketika ditemukannya gate penghubung antara Mars dan Mulan Kini manusia sudah dibagi menjadi dua kubu Penyebabnya adalah manusia yang berada di Mars membuat kerajaan bernama First Konflik anime ini dimulai ketika ditemukannya Alt Noah Dimana Bumi dan First berperang untuk memperebutkannya 15 tahun berlalu Sekarang perang itu sudah selesai dan Bumi sudah menjadi seperti sedia kala Mars dan Bumi pun telah menjalin kesepakatan damai Sebagai perbekalan, sekolah sekarang mengajarkan pelajaran tentang pengendalian Meka dan militer pada semua murid SMA Cerita anime ini dimulai ketika ada kejadian yang mengakibatkan perang kedua antara Bumi dan First Kalau kalian penasaran, nonton deh animenya Anime Vampire 1 ini emang populer banget Apalagi seri manfaatnya Selain punya karakter yang tamfan dan keren banget, anime ini memiliki tema yang lumayan bagus Ditambah dengan MC yang cool dan overpower banget, pasti kalian suka banget nontonnya Anime ini menceritakan kebangkitan Nobles Dia merupakan Vampire Depa Petarung yang melindungi para Vampire dari Mara Bahaya Dia bernama Rezel Rezel bangkit setelah 800 tahun tertidur Pada awalnya, Rezel ingin menjalani kehidupan normal dengan teman di sekolahannya Tapi suatu saat, ada organisasi jahat yang mengincar teman-temannya Disinilah awal mula kehidupan Rezel terganggu Sama masalah bocil Menurut Doi sih gitu Di anime ini juga diperlihatkan pelayan Rezel bernama Frankenstein Yang menjadi kepala sekolah di tempat Rezel bersekolah Nonton ya animenya Jika kalian suka anime Konosuba atau konsep di mana MC-nya dipanggil oleh Dewi yang bodoh Anime ini cocok banget buat kalian tonton Tapi disini MC-nya beda banget sama si Kazuma Si MC-nya jadi pahlawan disini adalah seorang Ikemen yang memiliki perawakan yang gagah Anime ini bercerita tentang perjalanan Yusha dan Dewi seksi yang ingin menghancurkan negara iblis Tapi ya, walaupun seorang Dewi dia takut dengan iblis loh Apalagi si MC ini unik banget Dia selalu menyerang dengan brutal meski monster kecil sekalipun Tapi aku suka loh sama dia Disini MC-nya tuh pura-pura lemah Dan sifatnya kocak banget Disinilah awal cerita Seiya, Ryuguin, dan Dewi Listerte dimulai Kalau kalian mau nonton, just langsung aja gak usah tunggu lama-lama ya Anime ini mengisahkan seorang penjaga gerbang neraka dan surga Tapi uniknya, tempat ini merupakan tempat untuk orang-orang yang mati secara mengenaskan Atau orang dengan kehidupan yang bermasalah Disini orang yang sudah meninggal akan diajak untuk bermain permainan Yang mana hasilnya nanti akan menentukan mereka masuk surga atau neraka Intinya anime ini seru banget buat ditonton Awalnya, Deke menjaga tempat itu seorang diri Tapi tiba-tiba ada wanita yang menawarkan bantuan dan menemaninya Disini wanita itu belajar akan arti kehidupan dan arti kematian Kalau aku boleh kasih pendapat buat anime ini Anime ini tuh wajib banget buat kalian tonton Dan keren banget Anime ini juga memiliki plot yang menarik Dan pasti akan menambah pengetahuan baru untuk kalian Anime ini menceritakan Yuji Kazami yang merupakan siswa pindahan di Akademi Mihama Dia menginginkan kehidupan sekolah yang biasa Tetapi akademi tersebut hanya terdiri dari kepala sekolah dan 5 siswi lainnya Yang semuanya adalah perempuan Yuji menjadi akrab dengan mereka semua Dan mulai mengetahui tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing Diketahui bahwa masing-masing dari mereka memiliki pengalaman traumatis tersendiri Yang mungkin nasibnya gak beda jauh sama Yuji Mereka adalah buah yang jatuh dari pohonnya dan sudah mulai membusuk Disini Yuji dapat memilih untuk menyelamatkan mereka Namun apakah Yuji mampu menyelamatkan mereka? Nonton ya animenya! Siapa sih yang gak tau anime satu ini? Saat perilisannya anime ini cukup populer dan cukup digemari oleh kalangan wanita loh Anime ini berkisah tentang anak yang dikorbankan oleh ayahnya demi kekuasaan Anak itu bernama Hyakimaru Dia lahir cacat karena hampir semua organ tubuhnya sudah diberikan kepada 48 iblis Alhasil Hyakimaru dibuang Pada akhirnya dia ditemukan oleh seorang dokter yang mampu membuat anggota tubuh buatan Namun kemanapun Hyakimaru berada akan selalu ada iblis yang menginginkan nyawanya Petualangan penuh darah pun dimulai Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pencuri cilik bernama Dororo Yang nantinya akan membantu dirinya dalam setiap perjalanannya Anime ini seru banget loh Dan anime ini merupakan salah satu anime baru yang paling aku suka Karena ceritanya berfokus sama anak-anak yang memecahkan kasus yang gak bisa dipecahin sama detektif biasa Ceritanya berfokus pada seorang anak pendiam bernama Kabane Dia tinggal di sebuah tempat penginapan dan bekerja di sana Tapi dia gak seperti anak pada umumnya Kalau anak lain selalu bermain dan ceria Jika Bane ini berbeda Dia selalu bekerja di sawah dan selokan Dan gak pernah berbicara dengan orang lain Suatu saat dia mengadari bahwa dia bukan manusia biasa Melainkan manusia setengah yokai Kabane mengikuti detektif yang bernasib sama dengannya ke Tokyo Dan disinilah cerita anime ini dimulai Nah segitu aja rekomendasi anime dari aku Jika kalian tertarik nonton Langsung just aja ke website kesayangan kalian ya See ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax